Pemerintah Kota Ambon tengah dihadapkan dengan utang pihak ketiga yang mencapai Rp90 miliar yang diwariskan Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesci sebelum ditahan KPK. Sehingga rencananya untuk menyelesaikan seluruh utang, penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena akan melakukan rasionalisasi anggaran guna menyelesaikan kewajiban membayar seluruh utang. Pasca berakhirnya masa jabatan Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesci dan Wakil Wali Kota Syarif Hadler pada 22 Mei 2020 lalu. Meninggalkan masalah yang belum dituntaskan sampai akhir masa jabatan. Salah satunya yakni masalah utang pihak ketiga sebesar Rp90 miliar yang tak kunjung diselesaikan. Utang itu kini menjadi beban bagi pemerintah Kota Ambon yang kini dipimpin Bodewin Watimena sebagai penjabat Wali Kota Ambon untuk diselesaikan. Penjabat Wali Kota Ambon akan melakukan koordinasi dengan DPRD dan lembaga terkait lainnya sebagai upaya mengidentifikasi permasalahan sekaligus penyelesaiannya. Rencananya, pemerintah Kota Ambon akan melakukan refocusing anggaran dengan mempertimbangkan kebijakan prioritas pembangunan dan kebutuhan mendesak pelayanan publik. Terima kasih. Terima kasih. Ya kita berupaya untuk kalau bisa diselesaikan dalam tahun ini. Tetapi kan saya baru masuk. Saya harus melihat kemampuan keuangan pemerintah Kota Ambon seperti apa, nanti kita kaji. Ya karena apa? Kita harus lakukan rasionalisasi terhadap semua program yang sudah diketerancang di tahun sebelumnya. Kan terletapan apabila tahun 2022 dilakukan di akhir 2021. Nah kan sudah berjalan lima bulan nih, hampir lima bulan. Nanti kita lihat apakah masih bisa kita lakukan rasionalisasi untuk memenuhi kewajiban kita membayar hutang pihak ketiga.